Halo, wassalamualaikum semuanya ketemu lagi dengan aku di channel aku jika kalian adalah salah satu orang yang doyan ngemil di rumah sedangkan kalian tidak punya budget untuk membeli cemilan yang mahal-mahal kalian bisa mengikuti langkah-langkah aku dengan menyediakan cemilan sendiri di rumah bahannya gak rumit kok dan juga untuk masalah harga bahannya kebilang sangat murah bahan-bahan yang diperlukan tepung terigu, gula putih susu bubuk itu sebenarnya pilihan ya boleh gak pakai susu bubuk lalu ada SP, untuk SP kalian bisa menggunakan yang takaran os kayak gini belinya atau kalian juga bisa yang di wadah itu disualayan, mereknya itu kalau gak salah cap kupu-kupu ada margarin atau mentega kalau gak ada margarin atau mentega, kalian bisa diganti dengan minyak, lalu ada garam, dan jangan lupa harus ada telur kalau gak, jadinya nanti terigu gaplok sekarang kita mulai ke step by step bagaimana cara pembuatannya hal yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah mixer mixer yang dicolokin ke stop kontak pastinya supaya mixernya nanti jalan eh jalan, nyala, kalau jalan dia punya kaki muter maksudnya terus, kalau kalian tidak punya mixer kalian boleh pakai yang manual dengan risiko tangan kalian pegel karena mengocoknya kan harus nyampe nanti kita lihat sekarang masukkan dulu gula putih sebanyak 9 sendok makan kalau kalian seneng manis boleh dilebihin dilebihin jangan banyak-banyak takut diabet sesudah gitu kalian masukkan telur telurnya jangan dimasukkan sama cangkang-cangkangnya tapi harus dipecahin dulu pecahin jangan sembarang tempat tapi pecahin di mangkok cangkangnya tolong dibuang jangan dimasukkan ke dalam mangkok sini sebelum lanjut bagi kalian yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik loncengnya terima kasih lalu masukkan SP SP yang digunain kan cuma 1 sendok teh aja ya sesudah 3 bahan itu masuk ke dalam wadah nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sekarang saatnya membiarkan mixer untuk bekerja sendiri biarkan dia mengocok ketiga bahan tadi menjadi satu persatuan persaudaraan yang utuh sementara mixer sedang bekerja sekarang kita melakukan pengayakan terhadap 9 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan susu bubuk setengah sendok teh garam dan setengah sendok makan baking powder yang aku lupa gak disebutin di awal setelah selesai mengayak yang harus kita lakukan adalah mencairkan mentega atau margarin sebanyak 3 sendok makan balik lagi ke mixer yang tadi sempat bekerja sendiri ini dia hasilnya setelah dia melakukan pengocokan kurang lebih 10-15 menit yang pasti nanti hasilnya adalah putih mengembang dan berjejak seperti ini selanjutnya adalah masukkan campuran yang sudah diayak tadi sedikit demi sedikit mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata lalu masukkan 100 ml air aduk rata lalu masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi aduk sampai tercampur rata jika sudah tercampur rata sekarang waktunya dimasukkan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi dulu oleh margarin atau oleh minyak dan sedikit terigu agar nanti ketika sudah matang si kuahnya tidak menempel di loyang masukkan ke dalam kukusan atau panci kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan lebih dahulu sampai menghasilkan uap yang banyak dan jangan lupa tutup kukusan atau tutup panci dilapisi oleh kain agar si air yang ditutup panci tidak menetes ke kuah yang sudah jadi nanti kalau menetes ke kuah yang sudah jadi hasilnya permukaan kue akan bergerombang kecilkan api dan kukus selama 30 menit dan inilah hasilnya tadaaa kalau kalian tidak yakin kuah ini sudah matang kalian bisa lakukan tes tusuk jika misalkan ada bagian kuah yang menempel di alat tusuk itu berarti belum matang tapi kalau sudah aman tidak ada yang nempel berarti sudah matang ini dia selamat mencoba selamat menikmati jika kalian suka jangan lupa di like ada yang mau ditanyakan silahkan di komen dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya ting 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 sekian video dari aku see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax